Coba, wah ini dia, kawan kita, aduh, sorry sebelumnya nih, jamnya jadi berubah nih, gue juga agak mendadak nanti jam 4 sore ada sesuatu, makanya gue kemarin gue tanyain, kira-kira bisa dirubah dulu nggak ya, aduh, maka apa. Selamat buat, buat lo kan bisa aman, bisa banget, ini lagi dimana, di mobil, lagi ada, gue tuh nanti mau ada preview musik ranah 3 warna, jadi tanggungkan kalian, jadi ini di tengah jalan nih, dari tadi nungguin, ini kok nggak live-live sih, gue lagi parkir gitu jadinya. Oh, tadi gue udah sempet live, cuman gue nggak ngeliat ada nama lo tuh, tadi makanya gue end dulu, abis itu baru masuk. Oh oke. Siap-siap, gimana kabar, baik-baik. Aduh, siap bro, turun, 3 kilo. Mantap, keren banget tuh, orang biasanya kan, yang kayak gue, kalau gue banyak denger ya, tiba-tiba kalau lagi kayak gini, naik nih gue, karena di rumah nggak ngapa-ngapain. Makan, lo, lo bawa, ade. Wah, ini gue, gue turun 3 kilo nih, wah, tapi si target sih 10 kilo sih sebenernya. Mantap, mantap bro, yang penting, yang penting lo sehat, lan, sehat kan semua, keluarga, sehat kan. Sehat, sehat. Alhamdulillah bro, sehat, sehat, sehat ya. Iya, tapi nih, maksud gue, kan lo lagi ada proses yang tadi lo bilang rana tiga warna nih, ya kan. Itu kan temen-temen biar tau juga nih produksinya MNC Pictures juga yang lumayan panjang perjalanannya. Banget. Banget, dan kita diajarin untuk bersabar dengan segala prosesnya, bahkan udah, 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 iya, hampir udah mau jadi, tiba-tiba ada situasi seperti ini. Iya, kita harus nahan lagi, iya nggak. Oke, maksud gue, sebelum, sebelum ini, lo ada, ada syuting juga kan, kalau nggak salah ya. Yang udah lagi start syuting kan. Lagi tiga hari syuting, terus stop. Nah, itu dia, makanya, produksi film akhirnya stop, tiga hari syuting. Nah, setelah, maksud gue, gue cuma pengen nanya sih, bagaimana lo menanggapi ini gitu, dengan situasi seperti ini kan, tentunya kan lo kan yang biasa bekerja di lapangan, tiba-tiba apalagi lo lagi di dalam posisi lagi syuting tiga hari, terus stop, itu rasanya gimana tuh, Om Guntur? Rasanya, wah, kacau semua jadwal, bro. Lo tau kan, kalau udah, kita wall shooting, meng-arrange jadwal, lokasi, art direction, set, semuanya, begitu, stop langsung, dung, tiba-tiba jadi stagnan, jadi kosong gitu, itu yang awal-awal dirasain sih. Iya, tapi ya, karena memang ada kondisi yang memang force major, yang lebih penting kesehatan, mau gak mau, gue sama produser aja yang memutuskan, yaudah, memang harus berhenti gitu, mau gimana lagi gitu. Awalnya sih, waduh, gimana nih? Produser nangis-nangis lah, set udah dibangun, tinggal syuting, gak jadi, waduh. Aduh, PR-nya dibanyak sih sebenarnya akhirnya gitu, jadi setelah ini kan kita jadi harus banyak mendesain ulang kan, ya entah lokasi, entah jadwal, entah banyak hal sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu konsekuensi, kondisi ini sih gitu, mau gak mau, mau jawab bareng lah. Nah, lo ada gak ngeliat kan, ada beberapa yang ngeliat bahwa, oh oke, awalnya gue kesel banget nih dengan berhenti gitu, tapi at some point tiba-tiba, kayak tadi lo kan, lo ada harus yang di ini, coba lagi, ada momen-momen yang malah jadi positif gitu, dengan di stop dulu gitu, mungkin lo ada tiba-tiba, oh ini ternyata bisa gue beginiin, atau gue gituin gitu, ada gak kayak gitu? Ada plus minusnya sih, ada yang udah hot-hotnya, udah on track, tiba-tiba stop, jadinya harus didesain ulang gitu, akhirnya, desain ulang itu ada plus minusnya gitu, ada plusnya ya itu gue bisa menyiapkan lebih banyak gitu kan, yang tadi gue rasa nih, oh ternyata ini kurang ya, gue bisa skip dulu gitu, tapi minusnya juga akhirnya, beberapa misalkan set yang udah jadi, udah keluar biaya gitu, begitu diulang kan mau gak mau ada adjustment lagi, setnya diturunin 30%, 40%, nah itu tuh, itu harus meng-range ulang, memikirkan ulang, peta-peta sequence atau adegan kayak gitu sih, iya sih, iya sih, iya sih, gue juga gitu, jadi kayak yang kemarin kita lagi jalan kamu tidak sendiri kan, dan itu banyaknya pake set di studio gitu, tiba-tiba hari keberapa ya, akhirnya harus dihancurin dulu tuh rasanya kayak, aduh sesek di dadanya gitu tuh ya, ya kan, bener kata lo, ada adjustment yang akhirnya, pasti nanti pas dibangun lagi, ada sesuatu yang berbeda lah, paling gak gitu kan, ampun deh. Nah, kalau continuity sih mungkin masih bisa dipertahankan ya, ya kan, karena ini kan continuity kan, kalau yang gak continuity nih, yang problem nih, akhirnya yang tadinya kita udah build gitu misalkan, kayak set gitu, udah 100%, tiba-tiba nanti begitu sitting lagi, wah sorry ya bro, karena budgetnya harus ada adaptasi, jadi harus ada segera lagi, wah itu tuh, itu tuh, PR, PR mendesain ulang itu bro, yang jadi PR sekarang sih, sebenarnya udah dikasih PR sih sama produser sekarang, ini kalau kita jalan lagi, PR-nya adalah A, B, C, D, E, wah! Lo langsung bilang, perasaan ini kayaknya gak sebegini banyak kerjaannya, jadi sekarang jadi lebih banyak. Jadi double sih, text time sih juga. Iya, jadi double banget sih. Yang jelas sih, pasti ngulang sih, pasti akan ngulang, karena gue tuh kan 20 hari syuting, baru jalan 3 hari gitu, jadi 17 hari syuting lagi nih, pasti akan ngulang lagi tuh, ngulang persiapan, ngulang, Mungkin ada beberapa lokasi yang cancel, harus cari ulang lagi, desain ulang lagi, set drawing lagi, reki lagi, block shot lagi, wah ngulang semuanya nih pak! Iya, ini salah satu problem teknologi, jadi ini kayaknya temen-temen bilang videonya pada delay, jadi gue end dulu, kita end dulu, nanti gue invite lo lagi ya, ulang ya! Halo? Habis waktunya, Man? Halo? Ya? Halo? Nah, saking serunya tuh gue sampe gak ngecek waktu. Iya. Lagi seru, lagi seru banget sih. Oke, tadi apanya tadi kan lo bersabar, jadi pelajarannya, terus apa lagi? Siapin dua nyawa, artinya semangat itu ada passion to passion, jadi ketika passion pertama hilang, harus ada passion keduanya gitu. Sama itu sih, Bob, bahwa the most creative is the most personal, itu tuh ya kan, betul kan? Iya, bener-bener, bener-bener. Most creative is the most personal. Jadi, kalau sesuatu cerita atau karya itu kita suka, kita cintai, ya kita akan selalu kita cek-cek, kita bikin dengan sepenuh hati sih, gitu sih. Iya, iya, betul. Mau itu prosesnya panjang sekalipun ya. Panjang, mau seperti apa, ya itu bagian dari perjuangan lah, gitu. Tapi yang paling penting bahwa kita harus mencintai, dan ya memang itu adalah cocok dengan hati nuran kita sih, gitu sih. Putus-putus lagi ya. Oke, Tur, sebelum nanti gue masuk ke closing, kira-kira apa yang bisa lo sampein nih buat temen-temen, mungkin di sini punya passion di film, atau punya keinginan jadi sutradara, kira-kira step-step apa, atau proses apa yang menurut lo penting untuk mereka bisa lewatin, gitu? Yang pertama ya, selalu belajar sih, sama baca buku, apapun itu literasi. Karena, kalau buat gue, gue banyak ilmu tuh sebenarnya justru dari banyak baca buku, gitu, sebenarnya di situ. Apapun itulah, gitu. Karena itu wacana banget sih, gitu. Sama ketemu, sama belajar ke banyak orang, sih, di situ, gitu. Terus, kalaupun nggak di sekolah film, ya bener-bener harus banyak, kan sekarang banyak ya di literasi, ya kan? Tapi yang paling penting, yang paling penting ya kita harus melakukan. Nggak cuma berencana, sih. Kita coba, gitu. Kita coba, salah, kita ulang. Kita coba, salah, kita ulang, kayak gitu. Pasti akan, satu saat, pasti kita akan tahu hasilnya seperti apa, gitu. Sama, sih. Sekarang gue juga lagi sekolah lagi, sih, man, di KJ, gitu. Itu salah satu cara gue untuk merefresh. Cuma, ya, nggak kelar-kelar, nih. Banyakan job. Nggak, sih. Gue pengen merasakan sekolah film beneran, sih, man. Makanya gue masuk di KJ, gitu. Iya, iya, iya. Ya, secara lo prosesnya bukan lo masuk sekolah film, ya. Kebalik, sih. Jadi, akhirnya, sekarang gue harus berasa, gue harus sekolah film, gitu. Walaupun tersendat, tapi kan bukan berarti lo nggak bisa belajar, gitu, kan. Nah, ini kan buat gue jadi statement penting, nih. Bahwa seorang guntur, seorang rianto, gitu. Melalui proses yang mungkin bukan masuk ke sekolah film, tapi mulai dari ngelihat syuting film, magang di sebuah stasiun TV, akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi, gue salutnya lo melihat itu bukan sebagai akhirnya bikin lo down, tapi justru membuat lo menjadi pelajaran yang berarti buat lo, gitu, kan. Nah, ini yang membuat gue akhirnya membuat lo menjadi sutradara yang akhirnya punya karya-karya yang baik dan disiplin, gitu. Karena lo membuat ini bukan sebagai... Kan ada tuh orang yang kayak gitu, misalnya tiba-tiba kayak lo tadi cerita, begitu pemain yang nggak hafal, lo yang disalahin. Akhirnya lo patah arang, gitu, kan. Jadi, ah, udahlah, lo males, gitu. Ya kan? Tapi, lo nggak kayak gitu. Jadi, biar teman-teman tahu bahwa... Ya, itu bagian prosesnya seorang guntur, seorang rianto, seperti itu. Dan itu dianggap sebuah proses pembelajaran, bukan yang akhirnya bikin sakit hati atau baper atau apapun itu, gitu. Yang menariknya lagi, lo udah bikin banyak sekian film, sudah diapresiasi juga dengan baik, tapi lo tetap belajar lagi di IKJ. Jadi, berarti kan memang selama ini kan kita proses belajar akan terus berjalan, kalau lo memang mau berada di tahapan-tahapan yang maksudnya ngomong tentang... Lo, istilahnya, kalau gue selalu bilang bahwa... Selama lo mau belajar, selama lo mau berproses, ya lo akan tetap berada di situ, eksis, nggak yang tiba-tiba hilang, gitu aja, gitu, kan. Amin, amin. Betul, betul, bro. Karena ada fase di mana... Waktu itu gue merasa gila, gue tuh sekarang lagi di tingkat paling rendah, paling bodoh, gitu, waktu itu ingat banget. Gue tuh nggak bisa apa-apa. Makanya abis itu gue harus sepelah lagi, nih. Bahkan kalau sekarang gue boleh magang lagi, gue magang lagi, nih, ke direktor-direktor yang udah dasyat di Indonesia, nih, gitu. Iya, iya, iya. Pengen banget magang lagi. Siapa sih direktor yang bisa gue magangin, sini gue magang. Bener-bener, nggak masalah. Serius, bro. Gila, seorang guntur lo pasti mau magang, lo bayangin nggak? Mau, saya mau. Oke. Siapalah kayak Mas Garin, kayak Joko, atau Mas Riri, gitu, gue nggak apa-apa. Gue magang, kalau diterima, gue magang, kan. Iya, itu. Ya, makanya gue bilang bahwa, ya, lo proses belajar sih, nggak bakalan pernah berhenti sih, lo mau sampai kapanpun, ya. Apalagi buat, kalau buat gue, buat gue, ya, gue juga gitu. Gue juga bilang sama Bini, gue nggak pernah sekolah film. Gue pengen nih sekolah film. Gue udah ngobrolin itu dari beberapa bulan yang lalu, gue pengen ngambil lagi. Entah itu pendalaman ke aktor, atau directing, gitu. Karena buat gue, gue pernah nyoba-nyoba jadi sutradara, tapi buat gue pengalaman yang berharga banget buat belajar, gitu, dan ya sampai jauh ini, gue jujur ya, kalau ditanya, lo kan pernah nyutradara? No, 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 I'm not director, gitu. Buat gue, itu sebuah proses belajar, dan gue perlu belajar. Makanya gue senang dengan ngobrol-ngobrol kayak gini, gue dapet ilmu lagi, gitu kan. Iya, betul. Iya, gue dapet ilmu yang, yang mungkin yang lo nggak dapet di sekolahan, tapi bukan berarti sekolahan itu juga nggak penting, gitu. Itu saling melengkapi aja. Bener nggak sih, Tur? Kayak gitu. Betul, betul banget. Intinya, kalau gue sih semakin sekarang tua, semakin berproses, semakin kurang, gitu. Semakin pengen belajar banyak, gitu. Betul, betul. Tadi gue bilang, gue tuh jujur, tuh. Kalau gue bisa magang ke director-director yang lebih senior dan lebih dahsyat, gue mau, gitu. It's okay, gue bilang. Karena itu penting, proses itu penting. Banget, banget. Makanya gue selalu keluar dari kalimat gue juga kalimat proses. Nggak pernah gue, menurut gue tuh proses penting banget. Tidak pernah berhenti lah, bro, ya? Iya, bayangin nggak? Makanya gue bilang, itu memang sebuah hal yang harus kita jalanin, sih. Om Buntur, thank you banget nih, ngobrol-ngobrolnya nih, inspired banget, gitu. Gue yakin juga yang temen-temen di luar sangat terinspirasi dengan obrolan ini, gitu. Dan gue berharap lo kita selalu lancar untuk proses rana tiga warnanya sampai nanti airnya bisa tayang. Temen-temen juga tungguin ya. Gue udah lihat filmnya ini, film luar biasa banget. Kita udah nunggu berapa tahun. And stay safe, stay healthy. Salam buat keluarga. Oke, Om Buntur. Thank you, Man. Sehat ya, Man. Hati-hati, bro. Sama-sama, Hati-hati, bro. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Bye.